Di saat Laskarnya ini masih sibuk mencari sesuap nasi bungkus Eh, mereka ini malah sibuk menampilkan gaya hedonnya coba Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi Tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi Jangan didekati Nabi mengajarkan kesederhanaan Nabi pun juga mempunyai sesuatu yang mewah, kudanya mewah Tapi dikasih oleh seseorang untuk berperang di jalan Allah Bukan untuk bangga-banggaan sombong, untuk keliling sana sini pakai kuda mewah Tidak, untuk berjihad di jalan Allah Ulama yang sempat mendekam di penjara lantaran kasus penganiayaan santri ini Rupanya punya hobi otomotif dan mengoleksi banyak mobil mewah Baru-baru ini beredar juga video Bahar Semit terlihat bergaya hedon di dalam suatu ruangan sedang berendam Nah gimana? Keren sekali kan gaya hidup seorang kriminal yang diulamakan oleh kadrun ini Ini cintanya datang Yang belum pernah kenal Nabi Muhammad Di saat mencari Nabi Muhammad itu bingung Karena bayangan mereka itu adalah Seorang yang diagumkan dan dimuliakan dan dibesarkan Itu harus punya tempat yang tinggi dan berbeda dengan hiasan yang bermacam-macam Seperti hak, seperti layaknya seorang raja yang diagumkan di sebuah kerajaan Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW Iya kan manusia biasa juga bisa berbuat Salah jangan kemudian didewakan keturunan Nabi Keturunan Nabi bukan Nabi Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi Jangan belajar dari dia Pendakwa Habib Hussein Nabil As-Segaf Meminta umat Islam untuk tidak mendewakan keturunan Nabi Sebab menurutnya Duriah Nabi juga merupakan manusia biasa yang bisa berbuat salah Suruhan untuk tidak mendewakan keturunan Nabi tersebut Disampaikan Habib Hussein Nabil As-Segaf Lewat sebuah videonya yang viral di media sosial Seperti lihat pada minggu 28 November 2021 Dalam cuplikan video singkat itu Habib Hussein mengatakan bahwa belajar agama tak harus dari keturunan Nabi Muhammad SAW Sebab kata Hussein Nabil Secara pemahaman Para keturunan Nabi itu belum tentu lebih baik dibandingkan guru ngaji pada umumnya Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi Soalnya keturunan Nabi Kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi Jangan belajar dari dia Ujar Habib Hussein Nabil As-Segaf Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi Tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi Jangan belajar kepada dia Nah dulu Nabi ini hidupnya sangat sederhana Apakah perilaku mereka ini mencerminkan akhlak seorang Nabi? Kan itu pertanyaannya Seperti diketahui Habib Bahar bin Semid dikenal sebagai pendakwah yang kontroversi Beberapa kali seruan atau ceramah yang dilontarkan menyinggung soal pemerintah Penceramah berambut gondrong tersebut menjadi salah satu pemuka agama Yang sepertinya hobi mengoleksi kendaraan Habib Bahar memiliki berakam jenis mobil mewah yang kerap terekspos di media sosial Habib Bahar bin Semid kerap membagikan momen mengendari mobil spot mewah saat di media sosial Mobil yang digendarainya kerap berganti-ganti Seperti Ferrari emas yang ditumpangnya saat bebas dari penjara Atau Maserati Putih yang sempat terlihat terparkir di pondok pesantren miliknya Tak hanya soal mobil Gaya hidup mewah juga kerap ditunjukkan Bahar dalam bentuk yang lain Salah satunya kaos bermerek Lois Voisen Yang ia kenakan dalam video berendam yang dibagikan di Instagram Kuntur Omli Sementara itu Beredarnya video Habib Bahar Semid yang tengah santai di jakusi Dan dilayani seorang ajutan ikut dikomentari oleh pegiat media sosial Denny Siregar Denny bilang hal itu merupakan hasil jerih payah Habib Bahar Yang selama ini terus membela agama Bahkan tak jerang ceramanya mengundang kehebohan Hasil jualan agama itu ternyata enak juga ya Ngesel dulu sekolah kelamaan Tulis Denny Siregar di Instagramnya Biasakan dengan sederhanaan Kedua Jangan biasakan dengan bangga Dengan barang-barang mewah Dengan barang mewah Dan di keadaan yang dalam obrolan tanya Merknya apa? Merek-merek mobil Merek-merek ini Merek itu Merek baju Ketahuilah bajumu Semuanya nanti adalah sama Mereknya Kayak kafan Ini ada orang kaya hidup Action Ini enggak 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 Hanya terbatas kepada orang-orang awam Kiai pun juga begitu Ustadz pun juga demikian ada Sombong-sombongan kaya Merek mobilnya apa? Itu adalah penyakit hati Adanya di hati Bukan Enggak urusan dengan ilmu Hati yang rusak Sombongan Bangga-banggaan dengan dunia Dan ketahilah manusia akan selalu begitu Alakumu takathur Telah menjadikan lalai kepada kalian semua Takathur berbangga-bangga dengan dunia Kalau sudah hatinya dikuasai oleh Kesombongannya Maka dia Akan menjadi orang yang selalu berbangga dengan dunia Maksudnya apa? Dia akan selalu Pikirannya Tenaganya akan dikerahkan Untuk mengurusi dunianya Agar semakin besar kesombongannya Hatta zurutubun makhobir Sampai mati baru diam Kenapa harus ada Kediatan Kadang-kadang kegiatan Kebersamaan Ungut sampah bersama Jangan sok deh Jangan gengsi-gengsian Memperbesar kesombonganmu Ada kegiatan Masak bersama Kerja Masya Allah Itu mempersiapkan Untuk kita tawadu Suatu tiga Jika diuji oleh Allah Dengan ujian-ujian Kekayaan Jabatan akan tetap selamat Kita ilah Ada Kadang-kadang Menggelikan Kalau kita faham dan sadar Orang yang bangga dengan kekayaannya Ada orang lebih kaya dari dia Juga nyungsep Ancur Karun Di saat kita harus makan dengan sederhana Kita syukuri Kadang ada Makan pun Gara-gara dia ngikuti Kaya kesombongannya Makan Prideresto yang mahal Padahal dia gak pernah menikmati Hanya maksakan lidahnya Untuk bisa makan makanan itu Maksakan lidahnya Kaya kesombongan itu nyeksa Dia gak suka makanan itu Cuma karena temannya eksen Kayanya ini Di poten Di share Sekarang zamannya Zaman share Dia telah makan Rumah makanan ini Dan sebagainya Bangga Pamer-pamer kesombongan Mobilnya Koleksi mobil ini tuh Dan sebagainya Bisa punya nasib Kayak korun tuh Hartanya gak berarti bagi dia Gak ada yang dipetik Nanti dia akhirat Di dunia Dilihat Kadang dilihat pun Dia gak boleh pakai Pakai mobil juga gak mampu Hidup di ruangan ber AC Juga gak bisa Banyak orang yang semacam itu Maka dari itu Semuanya Ayo kita tata hati kita Dengan kesederhanaan Dan jangan bangga-banggaan Dengan kekayaan Jangan bangga dengan kekayaan Kekayaan itu ada Kebiar dunia Bumi Allah tuh sama Yang penting orangnya Bener baik Amerika Atau Jawa Sama Asalkan orangnya Soleh dan bener Cuma ada Orang paling bangga Kalau sudah gayanya Amerika Di Amerika Banyak orang soleh Akan tapi kebanggaan Dengan kebiar ini loh Misalnya Kita tidak mengatakan Amerika itu Amerika sebagai bumi Seperti yang lainnya Disana ada orang baik Akan tapi Karena gebiarnya Adalah gebiar Kesuksesan Urusan dunia Lihat orang berbangga Di Amerika Misalnya Dengan merek mobil Dan sebagainya Malu Malu Coba rendungi Diri anda sendiri Kita gak perlu Rendungi Lihat orang lain Diri anda sendiri Bagaimana urusan anda Dengan Dengan Kekayaan Kekayaan Bangga-banggaan Dengan kekayaan Akan berakhir Koron lebih gede Dari kekayaan anda Berarti Fir'aun Itu punya kekayaan Kerajaan Bahkan mungkin Termasuk negeri Negara terbesar Zaman itu adalah Fir'aun Mana negara terbesar Saat ini di dunia Ya itulah tempatnya Fir'aun Fir'aun lebih dari itu Semuanya Karena gak ada Tandingannya Zaman itu Fir'aun Ayo Biasakan dengan Kederhanaan Jangan berbangga Bangga dengan dunia Sampai jumpa erne Bu according to the Dari kekayaan